Intro Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan acara ini Ya saya ingin bertanya kepada Pak Zainal ini Bapak sekarang ini kan hari jadi UDD PMI yang ke-50 ya Pak ya Sangat pas sekali momennya Pak Apa sebenarnya yang ingin diharapkan Atau mungkin cita-cita yang belum tersampaikan atau tercapai Selama 50 tahun ini Pak Zainal Ya jadi ini tepat ulang tahun UDD Cember ya khususnya 50 tahun Kita dulu masih numpang di rumah sakit dokter Sebandi Ngambil darah masih pakai tahun 72 itu pakai botol Ya botol beling gitu ya Dan terus sampai sekarang semua perkembangannya kita ikuti dulu Tenaga kerja kita hanya 5 orang Dan kebetulan sekarang sudah lebih 50 orang Ya dengan sarana prasarana Prasarana yang jauh lebih meningkat Tentu momentum ulang tahun PMI khususnya UDD Dan ini dibuat acara talk show bersama yang sangat Saya banggakan ini Ibu Rina dari BPOM Dan tentu ini harapan bagi PMI Cember Kita selangkah maju untuk bisa mendapatkan sertifikasi CPUB dari BPOM ini Dan tentu ini akan menjadi momentum di ulang tahun Mas UDD PMI Cember Dan ini adalah hadiah bukan hanya untuk kita Kalau mentek lolos Tapi ini hadiah untuk masyarakat Untuk pemerintah Kabupaten Cember Tentu untuk PMI Indonesia Untuk alang merah Indonesia tentu itu Harapan saya apa yang saya lakukan dan dikerjakan bersama seluruh kekuatan PMI Hari ini seolah-olah sudah mendapat jawaban gitu Di ulang tahun ke-50 ini Senyuman Ibu Rina sudah jawaban seolah-olah perjuangan kita tidak sia-sia Dan ini hadiah terindah di talk show ini Ibu Rina memberi senyuman dan tanda Sertifikasi CPUB BPOM akan diberikan Tentu ini saya mulai besok sudah harus tersenyum terus gitu ya Sebagai bentuk syukur di dalam ulang tahun ini tersenyum terus Tentu utamanya saya akan mengajak kawan-kawan UDD untuk tersenyum Karena sebentar lagi sudah akan diberikan itu Jadi sinyal ini Senyum Ibu Rina ini Saya sampaikan terima kasih kepada BPOM Bu Secara menyeluruh Dan selama ini bimbingannya Dan sabar membimbing PMI Jember khususnya unit dan antara Dan mudah-mudahan kesabaran Ibu Itu Allah yang membalas dengan seluruh tim Allah yang membalas Dan kami akan segera bisa melaksanakan Dan selanjutnya akan terus mengikuti bimbingan BPOM Agar kualitas daripada produksi unit Donor Daraya Jember PMI Kabupaten Jember ini Akan terus terjaga dan berkualitas terus Dan jangan pernah tinggalkan BPOM Dan jangan pernah tinggalkan Ibu Rina Sangat luar biasa sekali Pak Zainal Baik kalau dari dokter Dudung Dokter apa cita-cita atau harapan yang belum tercapai? Nah ini mumpung diulang tahun UDD yang ke-50 Dokter bisa disampaikan Di masa hampir 16 tahun Saya menjadi kepala UDD Ini salah satu yang belum tercapai adalah Sertifikasi JPUB Dan mudah-mudahan tahun ini tercapai Dan yang paling penting yang ingin saya sampaikan Saya pesankan kepada seluruh para teman-teman Yang terutama yang bergerak di bidang produksi di UDD Bahwa mutu itu merupakan perlombaan lari tanpa garis finis Dia tidak akan pernah selesai Dan yang paling penting disini bukan cuma meraihnya Tapi mempertahankannya akan menjadi lebih sulit Tapi harapannya tentunya Bagaimanapun juga yang namanya bendera Start atau yang sertifikasi JPUB Harus kita upayakan dengan segala upaya dan kesungguh-sungguhan Dan semoga ini semua keinginan saya Bisa menjadi harapan yang terwujud di tahun ini Kita terakhir akan mendengarkan harapan dan cita-cita Apa yang disampaikan oleh Ibu Rina Begitu ya Ibu Rina menanggapi harapan dan cita-cita Dari Pak Zainal dan juga Dr. Dudung Yang saat ini bersama saya di kantor UDD PMI Jember Ibu apa harapan dari BPOM untuk percepatan pengembangan Dan juga pemanfaatan produk biologi untuk obat Dan juga menanggapi harapan dan cita-cita Dari PMI Jember sendiri Ya Menanggapi harapan dan cita-cita dari PMI Jember sendiri Badan POM tentu saja ya sangat mendukung Pak Untuk PMI UTD Jember ini dapat segera tersertifikasi Namun tentu saja kami juga menunggu ya Menunggu dulu dari UTD PMI Jember Supaya prosesnya untuk e-sertifikasinya juga disampaikan Kepada Badan POM melalui aplikasi e-sertifikasi Dan tentunya sebelum disampaikannya Untuk submit aplikasinya itu Kami juga melakukan pendampingan Yaitu melalui DESPRA sertifikasi Jadi nanti membantu TD Jember untuk Mempersiapkan dokumen-dokumen Apa saja yang diperlukan Dan kesiapan fasilitasnya juga Dalam rangka sertifikasi Sehingga pengajuan yang disampaikan kepada Badan POM Prosesnya bisa berjalan mulus Dan diharapkan dapat diselesaikan Sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan ya Dalam 35 hari kerja Bisa keluar sertifikasi CPOP-nya Jadi mari kita bersama-sama Pak UTD Jember juga mungkin melakukan perbaikan ya Gap-gap yang sebelumnya sudah ditemukan Pada saat dilakukannya asistensi sebelumnya Itu juga diperbaiki dulu Sehingga nanti Pada saat bisa berjalan dengan lancar Tentu saja kami juga pasti akan melakukan pengawalan Supaya prosesnya ini dapat berjalan dengan baik Dan untuk secara umum Terkait pengembangan dan pemantapan produk biologi Nanti ke depannya mau seperti apa Untuk percepatan pengembangan sektor industri farmasi Dan alat kesehatan Itu fokus pemerintah ya Sejak diterbitannya RIPIN Atau Rencana Indok Pembangunan Industri Nasional Tahun 2016 juga Dan semenjak munculnya pandemi COVID-19 ini Memberikan dorongan positif Dalam meningkatkan sinergi triple helik Antara pemerintah, akademi Dan bisnis juga, industri Dalam pengembangan obat termasuk prologi Dan dengan semakin banyaknya kerjasama Yang dilakukan dalam perangkat pengembangan Obat inovasi untuk penanggulangan COVID-19 Antara lain vaksin untuk produk monoklonal antibody Salah punca juga dan produk darah Itu juga mendorong ya Industri farmasi terlibat dan berkontribusi aktif Dalam kinerisasi riset Maupun transfer teknologi vaksin Dalam negeri dengan biaya yang lebih ekonomis Dan berdaya saing Dan demikian yang bisa saya sampaikan Ya baik, terima kasih Ibu Rina Atas respon dan juga jawabannya Nah dari Pak Zainal dan juga Dr. Dudung Apakah ada yang ingin disampaikan lagi Maupun kita masih tersambung dengan Ibu Rina nih Sudah cukup Pak Zainal dan juga Dr. Dudung Kita akan terus mengikuti Ketentuan BIPOM Jadi satu anak tangga Satu anak tangga akan kita lalui Kalau sekarang harapannya terturah betul pada Sertifikasi CPUB Yang nanti akan juga Ketentuan lain apa yang harus dilengkapi Peningkatan-peningkatan Akan kita ikuti terus Karena komitmen UDD PMI Kabupaten Jember dan PMI ini Akan terus mengembangkan Meningkatkan kualitas layanan kita Dengan mutu yang lebih baik Ya baik Dari Dr. Dudung Ada yang ingin disampaikan lagi dok Terima kasih Saya ingin mengucapkan terima kasih Kepada BIPOM Atas bimbingan Dan atas arahannya Selama ini Cukup lama memang waktunya Dua tahun Dan mudah-mudahan Memberikan hasil Dan terima kasih juga Untuk para pengurus Atas support BIPOMI Jember Atas supportnya kepada UDD Yang luar biasa Dengan mempunyai keinginan Dan harapan yang sama Untuk mendapatkan Sertifikasi Bukan masalah Sertifikasinya yang penting disini Tapi ada Dengan sertifikasi CPUB Ada suatu legitimasi Bagi kita untuk melakukan Untuk melakukan aplikasi mutu Dan melakukan Produksi yang berkualitas Sehingga akan memberikan dampak Yang baik kepada Masyarakat Saya kira itu Baik terima kasih Mudah-mudahan bisa saling dipahami ya Begitu ya Pak Zainal Baik Tak terasa sudah satu jam Kita Perbincangan ini berlangsung Terima kasih Saya ucapkan kepada Seluruh narasumber Kepada Ibu Rina Apriani SSI Koordinator Pengawasan Sarana Produksi Bahan Baku Obat Dan Narkotika Psikotropika Prekursor Atau BBO Dan NPP Terima kasih Ibu Rina Sudah bergabung bersama kami disini Ya sama-sama Mbak Ya baik Kedua terima kasih kepada Bapak Zainal Marzuki Ketua Palang Merah Indonesia Jember Atau Ketua PMI Jember Juga terima kasih kepada Dr. Dudung Ali Rusli Kepala Uni Donor Darah Palang Merah Indonesia Jember Terima kasih Sebenarnya masih banyak pertanyaan Yang ingin saya tanyakan Tapi berhubung waktunya Sudah terbatas Mudah-mudahan dapat bermanfaat Untuk masyarakat umum Dan juga masyarakat Jember Khususnya Pemirsa jangan lupa Untuk selalu menerapkan Protokol kesehatan Dimanapun Anda berada Gunakan masker Dan juga sukseskan program Vaksinasi COVID-19 Saya Primer Fantari Mohon undur diri Dari hadapan Anda Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!